Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono boyong sapi milik warga Pulung Ponorogo untuk Idul Ataha tahun ini. Sapi-sapi yang dibeli SBY berjenis limousin cross dan limousin dengan bobot masing-masing 1,035 ton dan 1,05 ton. Dua sapi pedaging milik Danang Saputra warga desa Wagir Kidul kecamatan Pulung Ponorogo menjadi viral setelah dibeli oleh Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sapi-sapi tersebut akan dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Ataha tahun ini. Sapi-sapi yang dibeli SBY berjenis limousin cross dan limousin dengan bobot masing-masing 1,035 ton dan 1,05 ton. Danang Saputra mengungkapkan bahwa dua sapi yang diberi nama Warkudara dan Antasena itu dihargai sebesar 100 juta rupiah oleh SBY. Direncanakan sapi-sapi ini akan diambil dan dibawa ke pacitan untuk proses penyembelian. Gini mas-mas, itu kan ada yang telpon, mungkin adjudannya atau siapa, itu saya kurang paham awalnya. Tanya, itu ada sapi yang berat segini gitu kan. Saya bilang ada, tapi saya timbang dulu pak buat memastikan gitu. Terus saya timbang, ternyata sampai 1 ton, ada 2 ekor gitu mas. Sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan keluarga SBY untuk jual habis? Belum, mas. Belum pernah, gini. Cuman kalau yang beberapa, apa itu, teman-teman yang, apa itu, pak bupati, terus masyarakat umum, terus instansi-instansi pernah ambil di sini mas. Kaget atau sok atau gimana mas? Gini, gak nyangka mas. Biasanya kan yang belikan di sekitar sini aja. Mungkin kalau kita kirim-kirim itu kan awal bulan, tapi di luar kota itu awal bulan. Itu ke lapak lain, ke teman-teman itu kita kirim. Cuman kalau khusus Pak Presiden ini belum pernah mas, baru kali ini. Senang gak? Suatu kebanggaan mas, kita kan putra Jawa Timur, terus bisa melayani beliau kan, suatu kebanggaan bagi kita. Selain 2 sapi yang sudah laku, Danang juga menyiapkan sejumlah sapi untuk perayaan korban tahun ini. Dengan harga yang bervariasi, mulai 18 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah per ekornya.